MANTAN PEJABAT MAHKAMA AGUNG ZAROF RICAR MANTAN PEJABAT MAHKAMA AGUNG ZAROF RICAR DIDUGA MENJADI MAKELAR KASUS RONAL TANUR Kasus Ronald mengundang keprihatinan banyak pihak menyusul keputusan majelis hakim membebaskannya dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Kejaksaan Agung RI telah menetapkan ZAROF RICAR alias ZR sebagai tersangka pemufakatan suap pada tingkat kasasi terdakwa Ronald Tanur. ZAROF diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pengacara Ronald yakni Lisa Rahmat untuk memuluskan pengajuan kasasi kliennya di ma terkait perkara penganiayaan. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahab menilai akan banyak orang masuk penjara jikalau ex pejabat Mahkamah Agung ZAROF RICAR buka suara. Pasalnya, menurut Yudi, mantan kepala balit bank diklat kundil ma itu memegang kunci kotak Pandora Mafia Peradilan. Yudi menilai temuan uang tunai hampir 1 triliun rupiah serta emas batangan 51 kilogram di rumah ZAROF akan menjadi tidak masuk akal apabila hanya sedikit orang yang terlibat. Lebih-lebih penerimaan-penerimaan itu masuk ke kantong ZAROF dalam kurun waktu 10 tahun ketika dia bekerja di Mah. Untuk itu, Yudi berharap kejaksaan agung bisa mengungkap kasus ini seterang-terangnya agar bisa mengungkap siapa saja yang terlibat Mafia Peradilan. Menurut dia, hal itu penting untuk bersih-bersih sistem peradilan agar mampu menegakkan hukum dan kebenaran dengan seadil-adilnya. Yudi turut berharap Mah bisa menjadikan kasus ZAROF RICAR sebagai momentum bersih-bersih Mafia Peradilan. Terlebih saat ini pemerintah telah menaikkan gaji para hakim.